Oke Bang, apa kabar semuanya Bang? Jadi kita ada trouble di Kia Rio Bang ya Troublenya itu lampu indikator, airbag atau gelembung udara itu menyala terus Bang Saat mesin hidup, ini mesin hidup ya Coba kita lihat Bang Nah situ Bang ya, yang ini Bang, SRS Jadi apa yang menyebabkan itu nyala Bang? Tentunya itu adalah adanya deteksi atau data trouble code yang terbaca oleh ECU Bahwa sistem dari airbag atau SRS itu mengalami ada kerusakan Cuman kita nggak tahu di bagian mana yang rusak gitu Bang ya Oke Bang, jadi untuk mengetahui kerusakan itu Bang Kita harus mempunyai alat dulu Bang ya Yaitu scanner untuk melakukan scan atau DTC pada mobilnya Jadi bagian mana yang bermasalah Jadi kita nggak bisa sembarangan meraba-raba gitu Bang Nah siapa tahu nanti bagian sensornya atau bagian kabelnya yang bermasalah Jadi kita mau cek DTC dulu Nah nanti ketahuan bagian mana yang bermasalah Baru kita eksekusi untuk perbaikannya Bang Oke jadi ini sudah saya pasang ya untuk Ini Bang Nah alatnya sudah saya pasang Nanti kita ke scan dulu Bang ya Oke jangan kemana-mana disimak aja videonya Bang Biar nggak ketinggalan infonya Nah kalau bisa jangan di skip Bang ya Nanti ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan di video ini Ini sudah saya buka tadi Bang ya Jadi kita mau periksa untuk airbag nih Bang ya Airbag Kita baca dulu kerusakannya di bagian mana Bang Nanti saya akan menjelaskan Nah jadi sudah kelihatan disini Bang ya Tuh liat Bang Untuk keterangannya Dripper airbag resistant to hike Nah bagian 1 Bang ya Jadi dimana tuh kesalahannya Bang Masalahnya ada disini Bang Di bagian setir ini Bang ya Kita clear Bang Kita clear nanti bisa nggak Nah tetap Bang ya tetap ada Coba nih Bang Kita perbaiki apakah bisa Atau kita akalin nanti Bang ya Kita keluar dulu Bang Bang jadi udah didapat tadi Bang ya Didapatkan kita datanya Itu yang bermasalah bagian sini Bang Nah jadi itu dimana biasanya masalahnya Bang Biasanya ini saya kasih kisi-kisi Bang ya Itu kalau nggak ininya Bang Gelembung udaranya ini yang bermasalah atau rusak Itu biasanya kabel fleksibel yang ada di bagian setir ini Udah nggak connect dia Bang Bisa terjadi putus atau dia putus bagian dalam Jadi gitu Bang Nah jadi untuk ini gimana Bang solusinya Kita akan coba dulu Kita kasih solusi yang mudah ya Kalau memang ininya yang rusak Bang Itu alangkah bagusnya diganti Bang ya Kalau yang cuma kabel fleksibel Kalau yang ini rusak Nah ini akan biayanya mahal Bang Mungkin disekitar 3-4 jutaan Bang Kemungkinan ya Itu saya kurang tahu juga untuk harganya Jadi kita mau ngilangkan indikator itu tuh Bang Oke Jadi kita simak aja Bang Bagian bawah setir sini Bang Itu ada soket kuning ini Bang ya Dua kabel Kita akan coba jumper menggunakan Resistor 2 Ohm 2,2 Ohm Kita akan lihat nanti hasilnya Bang Apakah bisa mati untuk lampu indikatornya itu Oke Bang Jadi saya kasih tahu Untuk resistornya seperti ini Bang ya Bisa kelihatan gak Bang Oh ini berisik Bang Kita matikan dulu Nah ini Bang Resistornya R2 Jadi merah-merah Mas-mas Banyak di toko elektronik Bang Cari aja Bang Kita akan coba jumper dulu Nanti kita scan lagi hasilnya Bang Apakah bisa mati Oke Ini nanti saya lihatkan Untuk cara jumpernya Oke Bang Cara jumpernya seperti ini Bang ya Nah ini kan ada dua kabel Kita tusukin aja Bang Untuk resistornya ini boleh Bolak-balik boleh Bang ya Nah sekarang kita coba Bang Nanti kalau lampunya memang mati Itu dari Apa namanya ya Dari sini udah ketahuan Bang Bahwa memang dari Kabelnya ini yang bermasalah Atau dari ini Bang Jadi ini Kalau disini Kita ambilnya disini Sudah sudah mencakup keduanya Bang Kalau mau tahu Ininya yang bermasalah Itu harus lepas bagian ininya Nanti dicolok di bagian atas Kalau ini Ini sebenarnya sudah saya Sudah tahu ya Saya colok di atas Itu tetap nyala Untuk Apa namanya Untuk lampunya itu Nah berarti Kalau nyala Berarti bagian sini yang bermasalah Bang Tapi langkah bagusnya Kita ganti aja Itu ya Nah seperti ini Ini akan kita coba scan lagi Jadi gak usah dicolokin Kesini juga gak apa-apa Bang Kita seperti ini aja Ya Tuh Bang Jadi saya kontak on aja Sudah hilang tuh Bang ya Coba kita lihat lagi Bang Kita lihat Gambar airbag itu Nah sudah hilang Bang Sudah hilang Bang Belum kita scan ya Sudah kelihatan tuh hasilnya Bang Nanti kita scan Apakah ada datanya lagi Yang masih kelihatan Cuman untuk ini sudah hilang Bang Gak kelihatan lagi Tinggal itu sabuk pengaman aja Bang Oke kita scan lagi Bang ya Oke setelah kita scan lagi Bang Sudah meninggoy Bang ya Sudah gak ada lagi Bang Untuk indikator ABS Oke jadi caranya disini aja tadi Bang Nih Ya Jadi langkah bagusnya itu diganti Bang Ini Ini pernah sudah saya bongkar Terus coba di atas Itu tetap gak berhasil Ternyata harus di bagian bawah Karena Disini kan ada Apa Apa Pemisahnya Antara setir dengan kabel itu Ada namanya kabel fleksibel Atau kabel spiral setir Ya Mungkin di bagian sini Dia sudah Apa namanya Sudah ada yang putus Di bagian dalamnya Jadi dia gak koneksi Ke bagian gelembung udaranya sini Oke Bang Sudah hilang Bang ya Nah jadi Mau singkat itu Bang Cuman ini Kalau menurut saya sih Sangat bermanfaat Bang Kalau memang Gak mau memungsikan Lagi ini Kalau mau memungsikan lagi Ya kita belikan aja Tinggal belikan aja ini Kabel ini nih Kabel spiral Mungkin harganya yang Murah-murah itu Sekitar 300 P400 ribuan mungkin ya Cuman itu belum Ngokos pasang Ngokos pasang Habis itu scan Ya kemungkinan di sekitar 600 ribuan lah ya Karena yang mahal itu Ilmunya ini Bang Kalau kita tanpa ilmu Ya coba-coba Nanti ya Gak tahu hasilnya ya Kalau ini sih Kelihatan kita ilmu pasti Ini Bang Karena dibaca juga Oleh komputernya dulu Gak main raba-raba Oke Terima kasih telah menyimak videonya Sampai selesai Sampai berjumpa Video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa